oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama saya di channel dunia merpati nah untuk pada video kali ini teman-teman ya dan juga ini ada yang bertanya juga seputar untuk memilih merpati tinggian tapi mempunyai cc yang kencang nah itu menurut saya mungkin udah kategori merpati tomprang ya karena merpati tomprang biasanya merpatinya terbangnya tinggi dan mempunyai sepernya ataupun cc ya nah mungkin lebih tepatnya untuk ciri-ciri merpati tomprang ya karena mempunyai cc terus terbang yang tinggi juga oke nah jadi untuk teman-teman yang membutuhkan informasi kali ini simak terus videonya sampai selesai dan untuk kalian yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya ya supaya teman-teman itu gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati oke dan saya ingatkan lagi ya untuk para subscriber channel ini nanti kalau sudah 20 subscriber saya akan adakan giveaway lagi ya itu sudah saya agendakan ada 3 pasang merpati untuk teman-teman nih jadi dukung channel ini terus supaya channel ini cepat mencapai 20 ribu subscriber oke 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 mari kita ke pembahasan utama yaitu untuk ciri-ciri merpati yang bisa terbang tinggi tapi cc nya juga kencang oke nah untuk saya sendiri itu ada beberapa poin ya nah yang pertama kita bahas dasarnya dulu ya untuk dari segi mata ya nih untuk mata sendiri kalau yang saya suka itu mata cilamas contohnya seperti ini teman-teman nah merpati saya rata-rata itu mempunyai warna mata cilamas nah itu mata nah itu salah satu mata terbaik menurut saya untuk merpati ya yaitu mata cilamas dan untuk mengetahuinya ciri-ciri yang baik itu seperti apa biasanya pupil hitamnya jika terkena sinar yang silau itu akan mengecil dan kembali dengan cepat ya ini pupil hitam yang tengah dan jernih juga nah itu ciri-ciri mata merpati yang baik ya ini yang sebelah nah yang terpenting dari segi pelapukan nah ini pelapukannya itu yang penting jangan pucat teman-teman biasanya kalau pelapukan merpati yang pucat itu tidak tahan panas ya nah contohnya misal merpati teman-teman diterbangkan pada siang hari misal jam 11 atau misal jam 11 ataupun jam 1 siang pas lagi panas-panasnya biasanya merpati itu tidak akan kuat terbang lama ya nah itu kelemahan dari merpati dengan warna pelapukan pucat ya jadi jangan pilih seperti itu oke nah untuk dari segi kepala sendiri ya untuk saya sendiri yang ideal itu yang bentuknya seperti buah pinang jenung ya nih contohnya kurang lebih seperti ini ya jadi untuk teman-teman saya ingatkan lagi jangan pilih bentuk kepala yang di bagian atasnya itu kotak ya rata itu jangan biasanya merpati seperti itu eq-nya itu kurang bagus teman-teman mending pilih yang kalau dipegang kayak gini itu berasa lonjong ya berasa lonjong nah dan kita lanjut untuk segi bodi ya segi bodi ini berpengaruh banget pada segi terbang burung merpati biasanya kalau merpati yang terbangnya itu kencang itu bodinya itu kenyal rada keras ya agak keras tapi masih kenyal dipegang nih seperti ini contohnya nih ini bodinya agak panjang namun kenyal keras teman-teman nih dipegang itu sudah berasa dan di bagian dada itu ee menggembung ya ee kayak jontong pisang gitu jadi di bagian depan menggembung sampai belakang ini berasa kenyal itu biasanya terbangnya itu kencang nah itu dari segi bodi teman-teman nah kita lanjut ke segi larnya atau sayapnya nih untuk saya sendiri mengetahui merpati itu terbangnya kencang atau pelan itu gampang teman-teman nih dilihat dari bentuk lar juga sudah kelihatan ya ini biasanya kalau lar merpati yang terbangnya kencang itu kencang di bagian lidi ataupun apa namanya ya kalau dalam bahasa daerah saya itu ini lidinya ini lidi bulu itu keras teman-teman kalau ditekan kayak gini itu keras nah itu salah satu mengetahui merpati itu terbangnya pelan atau kencang nah itu salah satunya nih ditekan ya jika keras biasanya merpati terbangnya itu kencang dan dari kelentulan bulu itu jangan terlalu kaku teman-teman jika terlalu kaku biasanya merpati itu tidak bisa kuat terbang tinggi ya alias membalap burungnya burungnya itu balap untuk dari wujud lar atau bentuk larnya itu tidak terlalu rapat-rapat ya agak lebar-lebar sedikit tapi ini bisa tinggi teman-teman cuman kalau full nitiknya itu tidak kuat lama bisa terbang full nitik tapi tidak kuat lama mungkin sudah dikategorikan itu 3 per 4 ini merpati ini yang sebelah nah yang jelas untuk teman-teman jika ingin memilih burung merpati terutama dalam segi sayapnya itu harus rajin ya rapih nah seperti ini ini kan rapih dan larnya juga masih sisa dua nih nanti kalau sudah copot semua ini rapih nah oke kita lanjut untuk supit udangnya supit udang untuk yang paling ideal itu jangan terlalu keras jangan terlalu lemas ya yang sedang dan mempunyai celah kurang lebih 1 cm ya jangan terlalu rapat nah jadi minimal celahnya itu 1 cm teman-teman ya untuk saya sendiri dan ujungnya itu yang bagus itu lancip ya itu biasanya sudutnya itu kencang teman-teman ya nah ini hanya pendapat saya sendiri nih dan untuk segi ekor yang penting kalau dipegang kayak gini itu rapih ya nyatu nih kalau dipegang kayak gini itu nyatu teman-teman ya jadi saling tumpuk dalam istilah merpati itu nyendok ya istilahnya itu nyendok ekornya itu nyendok teman-teman nah ini kurang lebih seperti ini dan kelenturannya itu yang bagus itu jangan terlalu kaku jangan terlalu lentur banget yang sedang biasanya kalau yang terlalu kaku itu jika sesenya itu kencang itu resikonya merpatinya bisa mati teman-teman jika buli ekornya itu terlalu kaku nah jadi yang sedang-sedang saja nah itu dia teman-teman ya untuk ciri-ciri merpati yang bisa terbang ngeceng terus bisa terbang tinggi juga dan kurang lebihnya seperti itu dan saya ingatkan lagi itu hanya pengalaman saya dari pengalaman saya pribadi dalam sekian tahun bermain burung merpati dan ingin di share kepada teman-teman dan semoga bermanfaat bagi pemula terutama ya nah itu dia dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan mungkin cukup sekian video kali ini dan jangan lupa di like, di komen ya dan di share ke social media teman-teman supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat seputar burung merpati dan yang belum subscribe saya ingatkan lagi ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman itu gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati dan saya iri saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh